Intro Kontroversi testimoni terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman kepada Koordinator Kontras Haris Azhar terus bergulir Pasca dilaporkan oleh tiga institusi, yakni Polri, TNI, dan BNN ke Baris Krimabes Polri Haris menggelar konferensi pers di Kantor Kontras Jakarta Jumat 5 Agustus 2016 Dalam kesempatan tersebut, Haris meminta pemerintah pusat segera membentuk tim independen pemberantasan mafia narkoba Yang langsung dibawah koordinasi Presiden Jokowi Hal ini menurutnya jauh lebih berguna ketimbang Polri, TNI, dan BNN mempermasalahkan testimoni Freddy yang diunggahnya melalui media sosial Berikut pernyataan lengkap Haris Azhar Nah, pernyataan sikap dari kami buat masyarakat luas yang telah memberi dukungan kepada Kontras Untuk bersama-sama mendorong negara mengambil langkah-langkah yang tepat dan konstruktif Dalam memerangi darurat kejahatan narkoba Kontras sejak awal berdiri Secara penuh mendidikasikan diri untuk berkontribusi dalam perbaikan penegakan hukum Dan hak asasi manusia di Indonesia Dalam konteks seperti ini, kami belakangan minggu lalu mempublikasikan cerita busuk dari seorang bandit Yang disampaikan secara langsung oleh Freddy Budiman kepada saya, Haris Azhar Yang disaksikan oleh sejumlah orang di dalam LV Nusangambahan pada tahun 2014 Dalam kerja-kerja kami di Kontras, cerita Freddy Budiman hanya salah satu dari ribuan informasi Dan pengaduan yang kami terima dari masyarakat sejak Kontras berdiri Oleh karenanya kami menegaskan publikasi terunggahan media sosial Melalui akun Facebook Kontras pada Kamis 28 Juli 2016 Adalah salah satu cara kami untuk mengingatkan seluruh otoritas negara yang terkait terutama Dan juga memastikan publik mendapatkan informasi secara terbuka Dimana hal ini adalah satu indikator kemajuan dalam ruang demokrasi dan hak asasi manusia Yang sudah dijamin di dalam berbagai payung peraturan perundangan yang ada, bahkan konstitusi Cerita yang saya rilis atau yang dirilis oleh teman-teman Kontras pada minggu lalu Ingin saya tegaskan bahwa tidak ditujukan Dan tidak dimaksud untuk mencemarkan nama baik institusi negara Dalam hal ini, KORI, BNN, ataupun TNI Cerita tersebut adalah upaya kami untuk memberikan informasi awal Dimana informasi ini sebelumnya telah kami upayakan untuk dapat didengar Dan diterima Presiden Republik Indonesia terlebih dahulu Sebelum kami sampaikan kepada publik Agar dapat diambil langkah-langkah yang tepat dan cepat Namun harapan tersebut tidak mendapat respon yang memadai Oleh karenanya kami memilih untuk mengunggah melalui media sosial Di sisi lain, institusi-institusi tersebut adalah institusi-institusi publik Dan oleh karenanya masyarakat dan setiap organ negara Boleh, bahkan harus berkontribusi dalam pengawasan dan pemajuan kerja institusi tersebut Termasuk memiliki kebebasan untuk memutarakan kesalahan pelaksanaan atau kebijakan dari institusi tersebut Bahkan wajib turut serta dalam mengupayakan perbaikannya Kami memiliki harapan besar Bahwa informasi mengenai ketelangan Redi Budiman Ditempatkan dan ditanggapi secara proporsional dan profesional Dengan mengedepankan kepentingan umum dan tujuan luhur negara Termasuk tujuan bersama untuk memerangi darurat kejahatan narkotika Kami percaya bahwa masyarakat luas sangat haus Menanti wajah negara yang bersih, terbuka, dan siap membela kepentingan umum Dalam hal ini kepentingan dalam memerangi darurat kejahatan narkotika Bukan wajah negara yang alenti terhadap informasi Dan dorongan serta partisipasi rakyat dalam mendukung perbaikan Dan penguatan kerja institusi negara seperti Polri, BNN, dan TNI Kami menaruh harapan informasi yang kami sampaikan Dan dukungan luas publik Baik melalui kampanye saya percaya kontras Dan bentuk-bentuk lainnya dapat ditindaklanjuti oleh Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo Di antaranya dengan membentuk tim independen pemberantasan mafia narkoba Yang langsung dibawa koordinasi Presiden Republik Indonesia Jakarta 5 Agustus, saya wakil teman-teman kontras Ini menyampaikan bukan kesaksian diri, tapi kesaksian Saudara Freddy Budiman Supaya, dan ini penting karena Dan kalaupun ada satu tindakan yang mungkin keliru dari Saudara Harris disitu Dengan misalnya berkata bohong terhadap apa kesaksian Saudara Freddy Budiman Disitu sudah ditepis dengan adanya saksi-saksi Ya, adanya kalapas, ada pendeta ya Yang ada disitu, yang saya kira dalam konteks itu tidak dilakukan oleh Saudara Harris Jadi apa yang dilakukan oleh Saudara Harris adalah menyampaikan kesaksian daripada Saudara Freddy Budiman Ya, dan ini adalah penegasan ini diperlukan berulang-ulang Ya, supaya tidak dibelok-belokkan ke sana kemari Dan kemudian berimplikasi destruktif dan kontraproduktif Dan kemudian, dan ini justru bisa dijadikan apa yang dilakukan oleh Saudara Harris Bisa dijadikan sebagai momentum untuk pengawasan internal Ya, termasuk dengan misalnya Melakukan secara progresif dengan melibatkan PPATK atau juga LPSK Dan mungkin KPK, ya, institusi-institusi lain di dalam kerja pemberantasan korupsi Yang kedua, saya kira secara substansi tidak ada yang salah Ya, tidak ada yang keliru Nanti soal-soal yang soalnya saya akan menjawab hal tersebut Tapi saya ingin mengatakan bahwa itu tidak Apa terhadap soal penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi Dan apa, dan kemudian ditindaklanjuti Ya, siapapun termasuk Saudara Harris sendiri Apa kesaksian itu sebagai suatu kebenaran Tentu saja Ya, siapapun Dia bisa benar Juga bisa kalau kemudian Digiring seolah-olah Digiring ke hadiah Apa, pasti bohong Karena pecandu dan sebagainya Saya kira apa Karena itu Saya juga Apa, melakukan koordinasi-koordinasi dengan instansi-instansi Yang terakhir Apalagi warga negara yang bekerja di bidang hak asasi manusia itu Dia memiliki inisiatif Untuk Kita dudukan dulu perkara itu di situ Apa sih pekerjaan kontras itu Apa yang diwakili oleh kontras Dengan dia terlibat Banyaknya, apa namanya setelahnya, stop ya Dan lain-lain Supaya kami keluarkan release ini Supaya, apa namanya Ini untuk menunjukkan bahwa Advokasi kita soal penataan Institusi-institusi penegak hukum Itu tetap akan kami teruskan Kami, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Endardi, Pak Robert, saya sendiri Kita akan terus advokasi Tapi kita minta untuk negara juga sama-sama dengan kami Dengan masyarakat untuk fokus pada soal narkobanya Jadi soal penanganan narkoba yang sudah luar biasa ini Yang sering dicampanyakan Terakhir saya dengar dari Presiden Jokowi ngomong soal Kejatan luar biasa ini Narkoba ini sampai bulan lalu bahkan Nah, jadi saya ingin mengatakan Kita akan terus Satu Kita minta negara Sifatnya lebih konsolidatif Kelihatan sekarang kayak penanganannya parsial masing-masing BNN bikin tim sendiri Polisi bikin tim sendiri TNI juga belum ketahuan Tapi mungkin sudah ada timnya sendiri Saya dengar juga Kantor Kementerian Hukum dan HAM juga bikin tim sendiri Nah, daripada semua sendiri-sendiri Nanti berujungnya hanya pada pemecatan-pemecatan Individu-individu tertentu saja Maka itu tidak akan mengoreksi Modus gurita kejahatan narkoba yang merusak anak bangsa ini Jadi lebih baik dikonsolidasikan saja Jadi kita akan dorong poin ini Satu Yang kedua Kalau negara tidak bekerja Dalam konsep seperti tadi Kami dari kontras Dan beberapa lembaga lain Ada LBH masyarakat Ada PKNI Ada sejumlah organisasi masyarakat yang lainnya Itu tetap komik Misalnya kami buka posko Posko pengaduan Posko pengaduan Aparatur-aparatur negara yang membaikini Narkoba Kemarin sampai siang Kami sudah dapat tujuh Tadi saya Sederhana 14 Dari email kami juga sudah dapat Kiriman lalu email Ada satu kasus di posko Tadi juga orangnya baru pulang Pengaduan dari posko Bagaimana misalnya Kantor pores di posko Unit narkobanya Itu punya satu catatan Dua tahun lalu Yang memungkinkan Satu praktek narkoba itu terjadi Nah ini banyak Bukan hanya di posko Kami sudah dapat beberapa laporan Bahkan juga kami dapat laporan Dari dalam penjara Beberapa hari lalu Terkait dengan kasus yang mirip Dengan saudara Titus Yang mengunggah suaranya ya Kalau teman-teman tahu Jadi banyak sebetulnya problem ini Tapi kalau semuanya jalan sendiri-sendiri Saya pikir ujungnya hanya akan Penyelesaian parsial-parsial Kecil-kecil Pemecatan Yang sifatnya nanti mungkin Hanya mengorbankan orang-orang Saya sudah siap Tapi Alangkah lebih bijaknya Jika Pihak kepolisian Dan juga para pelapor Tidak usah meneruskan Saya bukan takut Saya cuma mau bilang Energi kita lebih baik Dikonsolidasikan Bagi penuntasan soal narkoba ini Jadi saya Tidak gentar soal menghadapi Laporan-laporan tersebut Hanya saya cuma mau bilang Lebih baik energi kita disatukan Kalau memang Kemestrinya bisa ketemu Untuk menyelesaikan soal narkoba ini Kira-kira gitu bos Dan dibentuk Seperti yang Gak disusulkan tadi Teman-teman kontras susulkan Misalnya itu Ya akan ditambah Tidak boleh bawa alat rekal Tidak boleh bawa alat elektronik Makanya wartawan Jarang ada yang masuk LP Ya kan Yang ke Jadi saya tidak bisa Memang merekam itu Yang kedua Soal apa tadi Ada bukti nama gak Nama ada Oh dari Dari Bahan wawancara Wawancara kesaksian Freddy Budiman Kami Tidak hanya di kontras Di beberapa lembaga Sedang mengembangkan Mudah-mudahan Kami nanti bisa Expose Nah tapi juga Begini Sekarang Kami butuh Ketegasan juga Dari negara Mau meresponnya Seperti apa Dan bagaimana Jangan kami Di Lewat media Diminta untuk Mengekspos nama Tapi setelah itu Tidak ada gayung Yang menyambut Ujung-ujungnya Hanya muap Dan kasusnya Seperti biasa Itulah problemnya Kita Itu problem yang saya alami Kenapa saya mengunggah Cerita kesaksian Freddy Budiman Ke sosial media Karena saya sudah Hubungi Istana Bahkan ketika Saya rilis ke publik Umas BNN Juga suka telpon saya Si Freddy Budiman Padahal belum Di eksekusi Gitu kan Jadi saya punya Dilema-dilema Tertentu Tantangan-tantangan Tertentu Sebelum saya Mengunggah Nah saya tidak Mau kejebak Pada dua kali Orang yang melaporkan Kasus Kasus seperti Yang diteritakan Freddy Budiman Yang ada di Postco ini Atau termasuk Freddy Budiman pun Yang kita kembangkan Saksi-saksinya itu Butuh jaminan Tapi kalau orang Mau melapor Misalnya ada soal uang Lalu yang melapor Dibilang Memberikan Melakukan penyuapan Saya pikir itu Bukan cuma jebakan Batman Tapi juga jebakan Superman Ya kan Benar-benar Ngejebak orang Supaya gak bisa Melapor Terima kasih Terima kasih.